Halo Sobat Kreatif, saya mempunyai barang-barang bekas yang sudah lama di gudang ya, seperti ini. Ini adalah laptop bekas yang sudah tidak terpakai, yang sudah rusak, namun LCD-nya masih bagus sepertinya. Saya akan memanfaatkan menjadi barang yang berguna kembali dengan barang-barang seadanya seperti ini. Seperti apa cara pembuatannya, si makrus videonya sampai habis. Sebelum kita lanjut, boleh dong di channel dulu nih, tombol subscribe-nya, jika sudah, terima kasih, mari kita buang. Oke, untuk casing-nya sepertinya terlalu besar, jadi saya akan potong menjadi empat bagian seperti ini. Oke, setelah dipotong, hasilnya kurang lebih seperti ini. Saya akan susun pada LCD-nya, atau kepas atau tidak. Kita pasang ya, seperti ini. Oke, sudah terpasang seperti ini. Selanjutnya akan saya lem, menggunakan lem super glue dan baking soda ya. Jadi, saya membutuhkan tempat yang sangat luas, agar bisa luas menggelemnya. Seperti ini. Dan setelah dilem, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini ada bekas baking soda seperti ini, yang sudah saya lem ya. Ini sangat kuat sekali, tidak mudah lepas ya. Selanjutnya akan saya rapikan menggunakan hamplas seperti ini. Oke, setelah diamplas, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya saya akan nge-chat ya dengan chat vlog, agar terlihat rapi dan bagus. Terima kasih telah menonton! Untuk casing belakangnya, saya akan menggunakan kembali casingnya ya. Dari bekas TV ya, yang sudah rusak. Saya akan pasang seperti ini, agar mengunci ya. Karena ini masih satu bagian ya, dari yang tadi. Jadi bisa mengunci dengan rapat seperti ini, agar saya tidak akan menggunakan baut ya. Jadi menggunakan kunci dari bekas TV seperti ini. Monitor ya, bekas monitor seperti ini. Selanjutnya saya akan potong menjadi empat bagian. Saya akan skip videonya agar tidak makan waktu ya. Oke, setelah saya potong kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini sudah saya potong menjadi empat bagian seperti tadi. Yang akan saya susun dengan yang bagian depan seperti ini. Jadi bisa mengunci dengan rapat. Terima kasih telah menonton! Oke, selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama. Saya akan lem. Semuanya ya. Dengan menggunakan lem super glue dan backing soda. Oke, untuk bahan selanjutnya saya akan membuat backdoor-nya ya, belakangnya. Yang belakang saya menggunakan dari TPC board ya. Seperti ini yang saya lengkungkan. Seperti ini. Ini bahannya dari TPC board ya. Seperti ini. Nanti saya sertakan di deskripsi pembeliannya ya. Ini sangat murah sekali. Tidak sampai Rp10.000 harganya murah ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan skip dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Saya sudah skip semuanya. Dan bahan selanjutnya saya menggunakan speaker bekas laptop. Saya pasang di kedua sisi seperti ini. Dan selanjutnya akan saya beri lubang untuk suara bisa keluar ya. Dari TV-nya nanti akan saya pasang seperti ini. Menggunakan lem. Dan saya bor ya. Kedua sisinya. Oke, jadi bagian ini saya akan bor. Terima kasih. Oke, setelah terpasang speaker-nya kurang lebih seperti ini. Oke, saya akan coba pasang LCD-nya apakah pas atau tidak. Oke, ini mantap sekali ya. Ini pas ukurannya ya. LCD-nya bisa pas. Selanjutnya saya akan membuat dudukan ya. Seperti ini saya susun dengan lem. Jadi 4 bagian ya. Perti ini saya, kejoin. Perti ini saya akan mengetahui. Kita paham. Saya akan quemgus implicit. Setelah untuk memberi mesin petaka. Sampai jumpa sekarang. Ia akan saya sekedar? Saya akan membuatnya pengetahuan. Ini saya akan pengetahuan mesin jasin jasmin. Setelah ini pasión. Ata sedap. selanjutnya saya akan memasang tutup belakangnya ya casingnya seperti ini jadi tutupnya akan mengepress ya menahan lcd ya yang empat tadi saya buat kotak tempat itu akan menahan lcd jadi tidak goyang-goyang ya saya membutuhkan ini PC Board yang saya panjang seperti ini untuk dudukan mesinnya ya ini mesinnya saya beli di toko online Bistopia link pembeliannya nanti ada di deskripsi ini sudah saya setting saya minta ke penjualnya dengan merek dengan logo kita sendiri ya ini sangat murah dengan mantap nanti kita bisa request aja bisa tanyakan dulu ke penjualnya LCD nya cocok atau tidak untuk sama mesinnya ya nanti bisa dipotokan melalui catnya ya di topinya Oke selanjutnya saya akan masang-masangkan ini soket LVDS ini harus hati-hati jangan sampai goyang-goyang ya harus hati-hati pemasangannya dan setelah terpasang agar kuat saya pasang isolasi pada soket LVDS seperti ini Oke selanjutnya saya akan pasang mesinnya disini saya akan lem dengan lem superglue atau lem Korea ya untuk sensornya saya pasang di sini sensor ya untuk remote saya pasang disini karena ada lubang ya bekas bawaannya dulu nah disini saya pasang sini ya Oke selanjutnya kita lem dan setelah dilem selanjutnya saya akan pasang speaker nya yang tadi saya sudah pasang saya sambungkan speaker nya ya RL nya ya Oke seperti ini dan dikasih isolasi agar tidak selanjutnya saya pasang tombol menu ya di sini tombol untuk kantor remote disini jadi saya pasangnya di luar ya agar bisa dipakai agar tidak membuat dudukan lagi jadi saya buatnya di luar ya oke dan setelah terpasang semua selanjutnya kita akan pasang tutupnya atau backdoor nya ya seperti ini saya tidak menggunakan baut jadi saya langsung lem saja dengan lem Korea saya atau lem superglue ya selamat menikmati oke dan ini sudah jadi ya selanjutnya saya akan pasang power 12 poin soketnya seperti ini jack 5 mili ya kita pasang apakah menyala atau tidak oke bisa dilihat ini dengan merek logo sendiri ya dan ini sudah install programnya ya selanjutnya tinggal kita pasang antena ya ini ini juga bisa untuk monitor karena ada toket PGA ya dan toket HDMI jadi bisa dipakai di oke jadi nanti bisa dipasang dipasang di laptop ya menggunakan ini kabel PGA dan bisa juga dengan HDMI ya dan tidak menggunakan setop lock ya jadi langsung kita colokkan antena dan sudah bisa menyala ya dengan program tergantung wilayah ya oke langsung kita nyalakan saja ini sudah menggunakan antena kita tes bisa kita lihat udah ada gambar dan program channelnya ya jadi monitor laptop yang sudah tidak terpakai yang sudah lama di gudang bisa dipakai kembali dan bisa di mati ya menjadi televisi ya ini mantap sekali ya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe like share dan komen nantikan video-video saya selanjutnya terima kasih dan wassalam